Kembali di News on the Spot, misal lebih dari 100 foto karya 42 fotografer ternama dunia dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta. Foto-foto yang dipamerkan merupakan foto-foto yang termasuk dalam nominasi WordPress Photo of the Year. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Hafiz Arashid langsung dari Pamera Jakarta Barat. Ya Cikal, foto apa saja yang menarik dalam pameran WordPress Photo ini? Ya Julita bisa saya katakan bahwa seluruh foto-foto yang dipamerkan dalam WordPress Photo ini seluruhnya menarik Julita. Tetapi di sini memang dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 8 kategori, diantaranya adalah kategori alam, kemudian manusia, lingkungan, dan olahraga. Kemudian berita umum atau general news, isu kontemporer atau contemporary issues, proyek jangka panjang, long term projects, dan berita aktual atau spot news. Terus tadi, ini merupakan gambar-gambar atau foto-foto yang ditangkap atau diambil oleh fotografer-fotografer yang sudah terkenal di dunia. Di antaranya adalah untuk kategori human atau manusia, tadi bagaimana memperlihatkan kondisi-kondisi umum manusia di berbagai negara. Kalau tadi saya melihat ada salah satunya adalah hasil foto di negara Kamerun, di mana ada beberapa desa di sana yang melakukan praktek-praktek kepada anak-anak perempuan ketika menjelang remaja atau di masa puber. Mereka di sini melakukan praktek penundaan remaja atau penundaan puber. Ini dikarenakan di Kamerun sendiri, Julita, angka dari pelecehan seksual kemudian kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Dan ini juga menandakan bahwa selain kita melihat gambar-gambar atau foto-foto yang bagus secara teknik pengambilan gambar, warna yang cukup tajam dan juga baik, tetapi juga ada pesan yang sangat mendalam yang bisa kita tangkap dan kita juga bisa menambah wawasan kita. Karena foto-foto yang diambil ini berasal dari belahan dunia, kalau tadi ada dari Kamerun di benua Afrika. Kemudian kalau tadi saya lihat juga isu contemporary atau contemporary issues, di sini juga mengangkat beberapa berita-berita yang memang sudah cukup lama berlangsung, seperti perang ISIS, kemudian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, di sini juga diangkat. Kemudian untuk spot news ataupun berita aktual, di sini juga beberapa kejadian-kejadian yang cukup menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2017, seperti adanya teror di Amerika Serikat, kemudian teror atau sejumlah perang yang berada di Afrika, konflik antara atau dinamika hubungan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara di sini juga ditangkap. Jadi sangat beragam sekali Julita tema-tema yang diangkat atau kategori-kategorinya, dan ada salah satu Julita yang cukup menarik perhatian saya, ini adalah salah satu kategori environment atau lingkungan. Ini adalah salah satu karya foto dari Kadir van Loizen, ini adalah fotografer asal Belanda, dan ini adalah jepretan atau foto yang berhasil mendapatkan peringkat terbaik atau peringkat pertama. Di sini digambarkan di beberapa negara kondisi sampahnya termasuk di Nigeria, kemudian kondisi sampah di Belanda, kemudian di Tokyo, Jepang. Dan apa yang menarik Julita, tidak hanya menggambarkan gambar yang cukup ekstrim mengenai penggambaran sampah yang tergenang, tetapi juga di sini Kadir van Loizen juga sudah meriset secara eksak, begitu data-data yang terhimpun penelitian di mana limbah yang berasal dari pabrik manusia, kemudian juga manusia yang membuang sampah sembarangan ini angkanya dari hari ke hari terus meningkat Julita. Jadi kalau ini tetap dibiarkan, maka diprediksi bisa saja terjadi pada tahun 2050 jumlah sampah yang tergenang di lautan. Ini jumlahnya bisa melebihi ikan-ikan yang ada di lautan. Jadi ini juga selain kita mendapat pesan yang cukup dalam, kemudian juga kita mendapatkan pemahaman bahwa ada di beberapa negara kondisi-kondisi seperti ini yang tentunya juga bisa mempengaruhi negara-negara lainnya. Kemudian selain environment, tadi juga ada tema-tema nature atau alam, di mana kondisi-kondisi flora, fauna, kalau saya di sini umumnya berasal dari Afrika, seperti gajah Afrika, kemudian kondisi badak Afrika yang tentunya populasinya semakin menurun akibat adanya perburuan-perburuan liar. Jadi seperti itu, Julita, tema-tema atau kategori-kategori foto yang dipamerkan, tentunya ini akan sangat menarik dari pengunjung di sini yang tentunya ingin melihat langsung bagaimana hasil jepretan dari para fotografer handal di dunia ini, Julita. Foto yang dipamerkan di sana, ini sebenarnya WordPress foto ini sampai kapan akan dipamerkan dan bagaimana masyarakat bisa menyaksikan langsung pameran ini? Ya, untuk pameran WordPress foto ini memang sudah dimulai sejak tanggal 6 dan akan berlangsung hingga tanggal 26 September 2018 dan akan dibuka untuk umum ini dari pukul 10 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi-sesi selama nantinya berakhir tanggal 26 nanti, Julita, tidak hanya kita bisa melihat foto saja tetapi juga ada sesi diskusi. Diskusi ini tentunya membahas berbagai foto-foto yang sudah dipamerkan atau ada di sini karena memang tidak semua foto bisa dipamerkan karena foto-foto yang sudah diberikan kepada atau kompetisi di World Press Photo of the Year ini disebarkan di 100 lokasi berbeda di sejumlah negara dan salah satunya adalah di Indonesia. Dan ada pun diskusi ini juga nanti akan bertajuk membaca karya pemenang World Press Photo Contest dan juga akan dihadiri oleh sejumlah fotografer-fotografer terkenal dan akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 2018. Julita juga perlu diketahui bahwa kompetisi dari World Press Photo of the Year ini juga kompetisi yang sangat bergensi di kalangan fotografer karena terdapat kurang lebih 4.500 fotografer yang mengikuti kompetisi ini dan ini tentunya ketika adanya diskusi-diskusi komprehensif yang dilakukan oleh sejumlah pakar atau ahli di bidang foto maka fotografer diharapkan fotografer-fotografer muda juga akan mengikuti jejaks yang sama khususnya fotografer di Indonesia yang tidak menutup kemungkinan juga akan melahirkan fotografer-fotografer handal yang nantinya bisa ikut berkompetisi dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memenangkan World Press Photo of the Year setidaknya pada tahun 2019 mendatang.